Pemirsa Peggy Setiawan yang sempat ditahan setelah menjadi tersangka kasus dugaan pembunuhan Vina dan Eki akhirnya bisa kembali menghirup udara bebas. Peggy keluar dari ruang tahanan kepolisian daerah Jawa Barat pada Senin pukul 21 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Didampingi kuasa hukum dan keluarganya, Peggy sempat berterima kasih kepada sejumlah orang yang mendukungnya. Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Gugatan ini diajukan pada 11 Juni 2024. Dalam putusannya hari ini, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan Peggy pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Menurut Hakim, pedetapan tersangka atas, pebohon haruslah menyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Terima kasih banyak kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau support saya, yang mau kasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim puasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah belok mati-matian buat saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Di sini seperti biasa, seperti ibadah paling terus sehari-hari yang paling tidur, makan, tidur, kita bisa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!